Terima kasih. Ada tawasul mamnu, ada dua. Tawasul yang disyariatkan. Wah, lumayan kan? Lumayan. Dia boleh bilang tawasul yang dibolehkan. Oke. Ada tawasul yang mamnu, yang dilarang. Tawasul yang dilarang itu, ini alaman 93 ya. Alaman 93 di kitabut tawhid. Di kelas berapa? Kelas lima biasanya. Ini teman-teman saya banyak yang ngajar di. Ini bahkan pemimpin-pemimpinan. Kita sampaikan juga ini nasihat bagi diri kita sendiri. Dan buat teman-teman kita dan santri-santri kita nanti. Teman-teman kita generasi berikut. Tawasul masyuruh. Apakah tidak tawasul masyuruh dengan asma dan sifat? Sama kayak penjelasan Sheikh Hunna Ali Mustafa ya. Kemudian tawasul dengan iman kepada Allah dan amal soleh. Sesuai hadis segar. Orang yang masuk ke dalam goa itu. Tawasul keempat. Tawasul bi'izhar da'fi wal hajah wal iftikharillah. Tawasul dengan menunjukkan kelemahan diri kepada Allah. Dan terakhir. Ini ada juga nih. Mirip-mirip. Tawasul ilallah bidua'i salihina al-ahya. Tawasul dengan orang soleh. Doanya orang soleh yang hidup. Sebenarnya ada tambahannya. Hadir. Dia hadir. Berdasarkan hadis Imam Tirmizi. Seseorang yang minta dikembalikan matanya yang buta. Lalu disitu gak disebutkan ahya, amwa, gak disebutkan gaib, hadir, gak disebutkan. Itu istimbadnya Sheikh Ibn Uthim ya. Lalu diistimbadkan lagi oleh Bin Bas. Oleh Albani, rahmatullahi aleyhim. Mereka punya istimbad. Apa istimbad? Menggali teks. Dia gak menyebutkan hidup. Ataupun tidak menyebutkan mati. Dari mana kemudian muncul? Yaitu ijtihad namanya. Kalau mereka boleh berijtihad. Berdasarkan hadis orang buta yang minta doa. Bahwa itu khusus untuk orang yang hidup dan hadir. Kenapa kita gak boleh berijtihad. Guru-guru kita gak boleh berijtihad. Imam-imam kita gak boleh berijtihad. Bahwa itu bukan, karena tidak ada teksnya yang menyebutkan. Tidak ada lafaz yang melarang untuk yang meninggal dan tidak hadir. Gak ada kan? Coba hadisnya gimana? Ja'arajulun. Dan Nabi SAW. Ada datang seorang dorir. Matanya muta. Lalu berkata, Ya Rasulullah Udu'ullah Ali. Wahai Rasulullah doakan aku. Ini salah satu lafaznya. Lalu Nabi mengatakan, Isbir wa wakhirulam. Sabarlah kamu itu baik bagimu. Lalu dia bilang, Saya gak sabar, Rasulullah. Doain aja deh. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan bebas. Akhirnya Nabi mengatakan, Asdiril wudhu. Wasallir rakatain wakul. Wudhullah kamu. Dengan sempurna. Dengan bagus. Lalu salat dua rakat. Lalu bacalah. Berdasarkan ini, Sheikh Albani mengatakan, Ini pasti hadir nih Nabi-Nya. Ijtihad bukan? Ada gak di teksnya mengatakan, Wa ana hadir. Ana hai. Saya hadir depanmu, Saya ada di depan, Saya tidak mati. Ada gak di situ? Enggak. Itu kan ijtihad dari fahmul khitab. Dari pemahaman baca teks. Atau ada istilah fahmul khitab. Macam-macam lah istilah. Lalu apa kata Nabi? Kul. Bacalah. Allahumma inni atawajjahu ilayka binabiyik. Ya Muhammad. Inni atawajjahu bika ila Rabbi. Fashfa'fiya. Di riwayat lain. Faqdi. Liuk dhahajjati. Saya yang paling suka lafaznya fashfa'fiya. Itu yang paling saya suka lafaznya. Karena itu paling jelas. Wabih. Ya Allah. Aku menghadap kepadamu. Bersama Nabi-Mu. Nah itu tawasul. Minta aja ke siapa? Allah. Mau yang Nabi-Nya hidup, Nabi-Nya mati sama gak? Sama sebenarnya. Minta aja ke siapa? Ya Allah. Ini gak minta ke Nabi kan? Lurus gak di akidahnya Sufi? Akidahnya Ash'ari? Ya mati di tinggal ada masalah. Lalu dipanggil Ya Muhammad. Di satu riwayat cuma Muhammad tanpa pakai Ya. Barangkali Syahal Bani beranggapan itu hidup karena ada Ya-nya. Tapi kayaknya dalam tasih-tasihnya itu gak pakai Ya Muhammad. Muhammad. Inni atawassalu, ini atawajjahubika ila Rabbi. Aku datang bersamamu kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka berilah aku syafaat. Benda gak kalimat hidup dan mati di situ? Itu semua istinbad. Hasil legitihad. Hasil penggalian. Bisa saja orang sepakat, bisa tidak. Masalahnya antum legitihad. Imam antum legitihad. Terus dianggap itu paling benar. Itu kesalahan fatal. Seharusnya kita buka. Bahwa ada ulama yang menganggap bahwa kalau orang yang hidup, hadir boleh. Tapi satu ulama lagi mengatakan hidup tidak. Hidup sama. Hadir tidak hadir, sama. Karena Nabi Muhammad SAW menurut antum, Nabi Muhammad mati gak? Makanya Umar mau bunuh orang yang bilang Nabi mati kan? Karena bagi Umar, beliau kasyaf. Beliau kasyaf. Allah buka mata hatinya. Dan beliau tidak melihat Nabi mati. Beliau masih hidup di dalam dirinya, dalam hatinya. Beliau masih melihat Nabi seakan-akan masih jalan dalam hari-hariannya. Sayyidina Umar Al-Faruq. Nah, tawassul yang ke-6. Tawassul dengan mengaku dosa. Ini mah bukan tawassul, namun tobat. Lalu ada tawassul yang dilarang. Jadi bagi dia ada 6 tawassul yang boleh. Ini dia. Ada tawassul yang dilarang. Pertama, ya. Tawassul Dengan meminta doa kepada orang mati. Meminta doa kepada orang mati. Gimana caranya itu? Minta doa. Dimana syiriknya? Minta syafaat ke Nabi sama dengan minta doa enggak? Nabi mati enggak? Tuhan yang tanya doa, Nabi mati enggak? Secara fisik, iya. Tapi secara rohani, enggak ada orang mengatakan Nabi mati. Baik? Jadi jangan lagi ngomong Nabi mati. Kalau mau, enggak halus sedikit wafat gitu ya. Karena wafat itu enggak mesti mati mananya. Kisah Sayyidina Aisa. Ini mutawafika. Belum kan berarti meninggal. Artinya malah menyempurnakan. Taib. Bagi dia, kita bertabar ke kubur, itu dianggap meminta ke orang mati. Enggak. Kita enggak minta juga kok. Waha zalaijusil anal mayit layakdir ala doa. Apa kata dia? Ini tidak boleh minta doa ke orang mati. Enggak boleh. Karena orang mati layakdir. Tidak sanggup berdoa. Doa. Benar enggak? Benar enggak? Emang dia pernah mati? Dia kan enggak tahu alam gaib. Kenapa ngomong alam gaib? Ini bahaya loh. Membicarakan alam gaib yang dia tidak pernah masuk ke dalamnya. Ini sudah rojman bil gaib namanya. Ngakar-ngakar, nebak-nebak alam gaib. Katanya enggak boleh ngomong gini. Giliran kita ngomong alam gaib. Dikata-katain. Halo. Kok dia boleh gitu? Gimana? Orang dalam kubur masih doa? Bisa dong enggak doa? Bisa. Dalilnya ada. Ketika Nabi SAW di Isra'akan, Nabi melihat Sayyidina Musa sedang sholat. Sholat artinya apa? Doa. Itu dalilnya. Rat ala Sheikh Saleh Fauzan. Ya. Kritik terhadap Sheikh Saleh Fauzan. Kita enggak bilang dia kafir enggak. Kita ngeritik aja. Karena kalau dia menganggap ini kitab ilmiah, harus siap dikritisi dong. Ya. Salah satu ciri kitab ilmiah siap dikritisi. Al-Quran bukan kitab ilmiah. Lalu kitab apa Al-Quran? Al-Wahyu Minallah. Maka enggak boleh dikritik. Hadis bisa dikritik. Kenapa? Dia riwayat. Yang dikritik riwayatnya bukan Nabi-Nya. Salallahu alaihi wa sallam ya. Dia enggak sanggup. Kalau udah meninggal, sebagaimana dia lo sanggup waktu itu mati. Berarti dia menggantungkan kudrohnya manusia pada fisik. Inilah terjebak pada pemahaman materialis. Jisminya. Ini bahayanya. Wa talabu syafa'ah bin al-amwad la yajuzu li'ana Umar radiallahu ta'ala anhu wa mu'awiyah bin Nabi Sufyan. Ini salah cahaya taqmin ya. Oke. Sufyan radiallahu ta'ala anhumah. Wa man bihadrati imha min al-sahabah wa tabi'in lahum bi ihsanin Lama ajdabu astasku watawassalu wastashfa'u bimankana hayyankal abbas. Wa yazid ibn al-aswat radiallahu ta'ala anhumah. Wa lam yatawassalu walam yastashfa'u istasfa'i yastashfi'u ya. Wa lam yastasku bin Nabi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Umar mengalami paca klik. Umar datang ke siapa? Sayyidina Abbas. Karena beliau mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jadi memandang beliau kainya hadir Rasulullah. Perasaannya Umar. Kira-kira begitu ya. Maka beliau bertawasul dengan Sayyidina Abbas. Ini aneh mau tanya. Apakah orang yang hidup mampu memberi syafa'at? Memberi fa'edah? Ayo. Yang mengatakan dia antum musyrik. Bagi kita mau hidup atau mati sama. Maka jika dia berpisah tubuhnya dengan ruhnya. Itu sama kemampuannya. Bahkan orang yang meninggal. Kalau dalam kitab tasawuf. Itu tasawufnya para awliya di alam kubur itu lebih cepat. Karena mereka gak mikirin makan tiga kali sehari. Gak mikirin anak bini. Udah gak mikirin. Gak mikirin krisis. Gak mikirin covid kan. Udah langsung dia. Gitu. Nah dia menganggapnya kalau orang mati yang terbayang. Ini pemahaman apa nih? Inilah yang menyusup tadinya kepada akidah imutimia. Jadi dahriahnya yang dulu. Ketika diislamkan oleh imutimia. Belum sempurna keislaman filosofah itu. Maka menjadi paham tajisim. Jadi dia lihat berkudroh itu cuma yang berjasad. Kalau gak berjasad gak kudroh lagi. Gawat gak tuh? Gawat teman-teman ya. Diseburgalah riwayat itu. Bukankah diriwat toborani ya. Bahwa Usman ibn Hunayf ya. Usman ibn Hunayf. Itu datang ke kubur nabi. Usman ibn Hunayf. Mengatakan bahwa ada seseorang yang buta datang ke Usman. Minta doa persis seperti orang buta dulu. Dicuwekin sama Usman. Datang. Akhirnya dicoleklah sama Usman ibn Hunayf. Sini-sini. Saya ajarkan kabu doa yang dulu diajarkan nabi ke orang buta. Nabi ibn sudah meninggal. Bagi kita riwayat ini hasan. Tapi bagi mereka. Karena beda dengan faham mereka. Dicarilah kesalahan riwayat ini. Dan kemudian dijadikan ini. Baif. Bagi dia alasannya apa? Lauka na ja'izan. Seandainya boleh. Qat kana minal mungkin ayyatu ila qabrihi. Kalau boleh tentu. Sayyidina Omar datang ke kubur nabi. Itu logikanya begitu. Tertulis gak di hadis? Apakah Omar melarang orang tawasul ke kubur? Antum masih ingat gak riwayat Omar beda sama Ali? Masalah Hajar Aswad. Omar mengatakan apa? La tanfa' wa la tadur. Eh jar. Eh batu. Itu hitam. Kamu itu tidak bisa beri manfaat. Tidak boleh sendiri. Beli mudarat. Di riwayat. Al-Fakihani. Bat-Toborani. Riwayat-riwayat yang lain. Ali ada di belakang. Siapa kata beliau? Bal tanfa' wa tadur. Ini itu bukan bab Tauhid. Ini bab lagi. Fana' Filhub. Fana' Fi Tauhid. Inda Sufi. Bukan Tauhid. Inda Teolog ya. Bukan Tauhid versi Ali Kalam. Tapi Tauhid Cinta. Sayyidina Omar tidak memandang sesuatu kecuali hanya Allah. Sedangkan Ali melihat bahwa di segala alam semesta ini ada nama Allah. Ada kudra Allah di situ. Maka Sayyidina Ali mengatakan, justru ini manfa'at. Bahkan ada hadis dinasai. Hajar Aswad itu bisa memberi syafa'at kan nanti di hari kiamat. Karena itu batu surga. Antum memakai yang mana? Tauhid. Ini bab lagi. Fana' Filhub. Fana' Fi Tauhid. Inda Sufi. Bukan Tauhid. Inda Teolog ya. Bukan Tauhid versi Ali Kalam. Tapi Tauhid Cinta. Sayyidina Omar tidak memandang sesuatu kecuali hanya Allah. Sedangkan Ali melihat bahwa di segala alam semesta ini ada nama Allah. Ada kudra Allah di situ. Maka Sayyidina Ali mengatakan, justru ini manfa'at. Bahkan ada hadis dinasai. Hajar Aswad itu bisa memberi syafa'at kan nanti di hari kiamat. Karena itu batu surga. Antum memakai yang mana? Pakai kaul Umar atau kaul Ali? Walaupun Umar itu muhadathin. Tapi dalam hal ini, al-haq ma'asirin Ali. Karena di heran saya ada. Hadisnya sahih. Bahwa Hajar Aswad itu minal jannah. Dari surga. Dan dia akan mengenali siapa aja yang nanti menciumnya. Yang istilah kepadanya. Mengenali itu batu loh. Batu itu mulia. Itu karena Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia batu itu Nabi Muhammad. Kalau batu bisa kasih syafa'at. Apa lagi Nabi Muhammad SAW. Logikanya begitu dong. Sayyidatuna Aisyah sebelum wafat pesan rambut Nabi yang saya simpan tolong ditaruh di kain kafan. Karena beliau meyakini rambut Nabi ada syafa'at. Walaupun sudah meninggal. Pindah alam. Taib. Nah apakah yang kedua katanya? Yang tidak boleh tawasul kata Sheikh Salif Uzan. Wafar Allahulahu. Semoga Allah mengampuninya. Terima kasih.